Oke guys, kali ini saya mau nge-vlog lagi nih Buat ngasih tau kalian para angler yang suka mancing liar ya Ini kita mau kasih tau spot mancing ikan nilem ya Sama ikan tawes, pokoknya dijamin banyak disana ya Kita langsung aja ya Ini tepatnya di Kecamatan Lemabang Di Desa Karya Mukti, di Dusun Pendeli Oke, simak terus videonya sampai dengan selesai Oke guys, ini kita dari arah sebelah barat ya Menuju ke arah timur Yang kita tunjuk sementara adalah pasar Lemabang Wadas Atau perempatan Lemabang Wadas ya Berarti ini posisi saya ada di arah Telagasari ya Atau Johar, menuju ke Cilamaya Nanti di perempatan Wadas itu Kita gak harus belok ya, kita lurus aja menuju arah Cilamaya Oke, ini penampakan dari kantor Desa Lemabang ya guys Nah, berarti sudah dekat nih pasar Lemabang Wadasnya ya Dan ini dia perempatan Pasar Lemabang Wadas ya Kalau kita ke kiri berarti arah ketempuran Dan kalau ke kanan disini ya Berarti kita arah ke Cikampek Sementara kita lurus aja yang arah ke Cilamaya ya Jaraknya kurang lebih 1 km dari perempatan Lemabang Wadas Ke arah Timur Nah, disini kita sudah memasuki wilayah Desa Karyamupi ya guys ya Nah, dari sini kita masih tetap lurus aja Nanti kita ketemu jembatan yang pertama ya disitu ya Atau lebih tepatnya kalian Kalau sudah kenal sama Saung Godeman ya Tempat light musik sama restoran itu ya Ya, disekitar situlah nanti kita beloknya ya Nanti kita ketemu perempatan juga disananya Pokoknya untuk spot kali ini yang mau saya kasih tahu Ini spotnya khusus untuk mancing ikan tawes Sama mancing ikan nilem ya Lebih banyak sih ikan nilemnya disini ya Ini kita sudah masuk wilayah Dusun Bener ini Sebentar lagi kita sudah sampai di belokannya ya Oh iya Dan juga nanti di spot yang mau saya kasih tahu ini Ini ada beberapa titik yang memang biasa saya mancing disitu ya Ada titik-titik spot di sepanjang jalur tempat saya mancing itu ya Yang tentunya disana paling banyak ikannya dan paling gacor pokoknya ya Nanti saya kasih tahu saya spill semua pokoknya ya Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati nah oke sebentar lagi kita sudah sampai di depan kita ini nanti ada apa namanya tempat rumah makan ya yaitu Song Bodeman nih yang sebelah kiri nanti ya dan ini namanya Bodeman Pendai ya guys ya ingat-ingat ya Bodeman Pendai ya di Lemabang nah ini restorannya ya di tempat wisatanya disini nih tempat restorannya kape juga disini ada ya oke kata kuncinya atau patokannya yaitu Bodeman Pendai ya perempatan ini ya nah oke kita pikir dulu stop disini nah ini semuanya spot mancing juga sih ya sebetulnya ya disini juga banyak lah ikannya tapi nanti saya kasih tau yang paling banyak disini ya nanti kita ini kan yang lurus itu ke arah Cilamaya ya nah kita belok disana nah kita belok disana kita menuju ke arah kanan sana ya kurang lebih kira-kira kurang dari 1 km lah sementara buat kalian yang berada di wilayah Cilamaya atau dari arah sebaliknya dari yang tadi ya kalian akan menemukan dulu satu pembensin tadi ya dan kalian lurus aja yang ada disini gak terlalu jauh ya nah di depan itu adalah Bodeman Pendai nanti kalian kalau dari Bodeman Pendai perempatannya itu kalian bisa belok kiri saja ya nah ini kita sudah sampai ya tinggal kalian nanti belok kiri saja dari sini ya nah ini dari arah sebelah timur ya nah belok kiri kesana lurus ya kurang lebih 1 km lah oke kita langsung belok aja ya ke kanan nih nah dari sini sudah mulai ada beberapa spot-spot mancing yang biasa saya mancing disini ya guys ya di depan nanti kita ada yang namanya kalen bawah guys ya ini nanti saya akan sepilkan nih disini tuh mancingnya kalau apalagi kalau musim hujan ya guys pokoknya kesepet kalian itu harusnya disini pokoknya ya ini dia nih di depan nih nah setelah jembatan ini nah ini tuh kan ada pohon tuh yang sebelah kanan saya ya ada pohon yang rindang tuh ada apa ini kebun pisang ya nah kalau kalian posisinya mancing disini kita harus nyebrang ya di depan juga ada jembatan ya nah ini disini namanya kalen bawah nih yang ini nih ini spot mancing gacor juga ini ya saya biasa mancing malam disitu ya dan satu lagi yang di depan itu pas belokan di jembatan ya kalau tadi itu harusnya deras agak ini ya yang di kalen bawah itu agak cetek tapi kalau yang ini yang belokan ini paling dalam nih di wilayah sini paling dalam ini nah ini di depan ini ya oke nah ini dia ya di depan sini nih ini pas belokannya nih agak nikung sedikit ya kita posisinya nyebrang ya di sebelah sana mancingnya ya itu paling gacor juga spotnya oke kita langsung aja ke spot intinya ya yaitu di Bodeman Langsep ini Pulau Jaya ya desanya masuk Pulau Jaya ya Bodeman Langsep nama itunya ya tempatnya ya selamat menikmati dan akhirnya kita sampai juga di lokasi inti kita ya ini dia penampakannya spot mancing Bodeman Langsep ya guys nah ini di air derasnya ini ini banyak banget pokoknya ya ikan tawesnya ya banyak disini yang mancing ya disini biasanya pagi hari minggu ini rame yang mancing disini ya nah ini spotnya enak ya guys ya agak teduh gitu gak terlalu panas nah disini ya biasanya pada mancing koncer ya nyari ikan nilem sama ikan tawes ini dia pokoknya kalian datang aja kesini ya ini namanya Bodeman Langsep ya tuh spotnya seperti ini ya dan memang sebetulnya ini juga perempatan ya guys ya di depan ini perempatan ya ini arah yang kesana arah yang ke karya mukti ke kanan kesini arah yang ke baju sari ke sampora dan kalau lurus kesana yang arah ke ceplik ya nanti disana ada juga spot pancing satu ya nanti di video berikutnya mau saya sepilkan spot pancing ikan beli drap oke segitu aja dulu terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati